Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah baik teman-teman masih semua semuanya Nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengkrimping kabel LAN Nah di pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah membahas tentang media transmisi dalam jaringan ya Nah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengkrimping kabel gitu ya Nah jadi sebelum nanti kita bisa menghubungkan antar router atau perangkat jaringan Kita kalau menggunakan media ETP kita harus belajar dulu bagaimana cara mengkrimping Nah untuk alat dan bahannya, yang pertama tentunya kabel ya Nah ini saya sudah siapkan kabel, nah ini ada kabel cat5, ini mereknya Schneider Nah ini kebetulan sudah dikrimping, nah ini kebetulan sudah dikrimping Nah ini kalau kita krimping nanti outputnya seperti ini Nah ini kan kita potong nanti, nah ini kalau ada kabel OK6 Nah ini kita simpan dulu, nah lalu selanjutnya tentunya kita butuhnya adalah RG45 ya Nah ini untuk disambungkan nanti ke kabelannya Nah lalu tentunya kita butuh tangkrimpingnya, ini saya ada dua contoh tangkrimping Nah ini kebetulan tangkrimpingnya ada lantesternya sekalian, untuk ngetes nanti seperti ini Kita tes, nah ini kita tes, nah teman-teman nanti juga bisa menggunakan lantester lain, contohnya ada lantester gitu Nah lalu ini ada kabel slider, ini fungsinya untuk mengupas kabel nanti, nanti bagaimana cara menunjukkan, saya tunjukkan caranya Nah lalu mungkin juga ada gunting disini nanti barangkali ada perlu untuk motong-motong Nah oke, kita mulai ya Pertama kita potong dulu kabelnya, nah ini kebetulan sudah dikrimping ya, saya potong lagi Ini Oke ini sudah ya Nah pertama kita gunakan dulu nih alat pemotongnya ya Nah cara menggunakannya adalah disini, yang paling besar kita masukkan Nah sesuai kebutuhan seperti ini, sudah kita putar Nah sudah, nah kita patahkan ya, sampai seperti ini Nah oke, yang sisi satunya Nah oke Nah kalau sudah kita potong yang ini Terapikan Seperti ini Ada benang-benangnya Nah Nah pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan tekniknya namanya kabel strike ya Nah sebenarnya ada juga kabel cross, tapi kabel cross itu tidak kita gunakan Karena sudah jarang digunakan Nah untuk kabel strike itu urutannya adalah putih oran-oran, putih hijau-biru, putih biru-hijau, dan putih coklat-coklat gitu Nah sekarang kita rapikan menggunakan kabel strike Nah untuk kabel strike, kedua ujung kabelnya urutannya sama gitu ya Nah Nah oke, kita rapikan Nah Putih oran-oran Nah Nah Ini sudah Nah ini sudah pas urutannya Seperti ini Nah kalau sudah kita potong ya Kita rapikan, kita potong Nah kita agak perlu panjang ya Ini Ini sampai disini saja Ini Nah Oke Oke kita potong Boleh pakai gunting Nah pastikan sudah rapi Sudah rapi Terus sudah kita masukkan Seperti ini Kita masukkan Nah 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 sebelum kita kerimping kita cek lagi apakah susun ini sudah benar Nah Nah ini sudah benar Lalu kita kerimping lagi Nah ini kita masukkan disini Nah Nah ini sudah masuk ya Nah ini sudah di sisi yang pertama Lalu kita coba yang keduanya Ini sudah ya Nah usahakan rapi ya seperti ini Jadi kabelnya di dalam semuanya Nah seperti ini Oke lalu yang sisi sebelahnya Peti oren Peti hijau biru Peti hijau Terima kasih Oke ini sudah Kita repikan lagi Nah ini juga pakai gunting bisa Ini kalau di tangkriping ini juga ada pemotongnya Bisa kita pakai yang ini Kita masukkan disini Nah ini Nah ini kita potong disini Nah ini agak masih kurang rapi Nah kita masukkan lagi Seperti ini Nah pastikan Kabelnya sudah sampai ke ujung ini Nah kalau sudah kita cek lagi Apakah urtanya sudah benar Nah kalau sudah Sama seperti tadi Kita kerimping lagi Nah kita kerimping Nah kita masukkan disini Nah sudah Ini keduanya sudah Siap kita tes Ini Nah ini lihat Hasilnya rapi ya Oke Nah ini kita tes Apakah sudah benar nih Nah kita bisa menggunakan Lantester Nah ini saya juga ada lantester Nah tapi ini belum bisa digunakan Karena baterainya habis gitu ya Saya pakai lantester Bawannya Krimping ini Nah ini pertama kita masukkan disini Nah lalu Di bawahnya Lalu tekan tombol disini Ada tombolnya Nah Kita cek disini Nah pastikan lampunya hidup Kelapan-lapannya Nah Nah oke hidup semuanya ya Nah ini berarti kabelnya Sudah siap kita gunakan nih Nah Nah Sekarang Untuk teman-teman mahasiswa semuanya Nah Krimpingnya rapi ya Seperti ini Nah seperti ini Nah kalau belum rapi seperti ini Saya akan ulang-ulang lagi Karena untuk membuat seperti ini Memang perlu latihan nih Nggak Instant buatnya Nah oke Nah baik Silahkan teman-teman coba Nah Jika ada pertanyaan Silahkan disampaikan Oke Untuk pertemuan kali ini Ditutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati